Halo, mahasiswa sekalian. Hari ini Bu Endang akan melanjutkan materi integral rangkap 2. Ini saya share dulu integral rangkap 2-nya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang integral iterasi, yaitu integral dari rangkap 2. Sebagai pendahuluan, kalian perhatikan ini. Setelah kita menyatakan integral ganda sebagai integral iterasi, di sini integral iterasi, kita dapat mengevaluasinya dengan menghitung 2 integral tunggal. Jadi apa yang dimaksud dengan kalimat di sini? Sekarang saya ingatkan kembali untuk satu variable. Ketika kalian belajar kalkus 1, kalian dapatkan integral A sampai B dari fx dx. Seandainya dihitung, maka dapat hasilnya. Sekarang yang 2 variable, ini berarti saya akan menyelesaikannya dengan A sampai B, misalnya sini f, 2 variable berarti fungsinya. fxy, di sini misalnya saya selesikan dulu terhadap dx. Nah, nanti hasil dari dx ini kemudian saya integralkan kembali menjadi cd, di sini dy, di mana r-nya ini merupakan selang tertutup ab ini untuk x, dan kemudian dikali dengan selang tertutup cd, cd di sini untuk y. Seperti itu. Maka yang dimaksud dengan integral iterasi itu adalah saya selesaikan dulu terhadap dx yang disebut sebagai integral tunggal. Ini integral tunggal karena kita menyelesaikannya dalam dx dulu. Nah, terus kemudian saya selesaikan lagi dengan menggunakan integral dy. Berarti ini pun juga integral tunggal karena kita selesaikan dalam dy. Maka sekarang begitu saya melakukan 2 integral tunggal, berarti sebenarnya saya telah melakukan integral iterasi. iterasi terhadap x, dan kemudian iterasi terhadap y. Atau boleh dibalik dy, dx. Seperti itu. Paham sampai di sini? Oke. Jadi sekarang misalkan f adalah fungsi dari 2 variable yang dapat diintegrasikan pada persegi panjang r sama dengan selang tertutup ab, ini untuk x, dan selang tertutup cd, untuk y. maka kita akan membuat notasi integral iterasinya dulu seperti apa? Misalnya saya selesaikan dulu terhadap dy. Maka yang diambil ketika saya punya dy, maka sebenarnya ini merupakan batas untuk y. Dari c sampai y sama dengan d. Nah, seperti yang ada di sini. Oke. Nah, artinya apa? Kalau saya selesaikan dulu terhadap dy, maka sebenarnya di sini kita akan mempertahankan x itu sebagai nilai konstanta. Sehingga ketika kita ketemu x, ya tetap biarkan x gitu ya. Kita ketemu y, baru diintegralkan terhadap dy. Oke. Nah, berikutnya adalah fx, y itu terintegrasi terhadap y dari y sama dengan c ke y sama dengan d. Itu arti dari integral notasi seperti ini. Oke. Jadi prosedur ini disebut dengan integral parsial terhadap y. Nah, ini perhatikan kesamaannya dengan diferensial parsial. Sehingga ketika misalnya saya punya z sama dengan fx, y. Ketika saya punya diferensial satu variable, masing-masing saya punya du set per du x. Dan du set per du y. Nah, ini adalah integral parsial untuk x dan integral parsial untuk y. Begitu saya gabung, saya rangkap, ya. Itu sama saja dengan saya punya turunan kedua. Bisa saja terseperti ini. Du kuadrat z per du x du y. Nah, artinya saya melakukan iterasi dulu terhadap apa? Du set terhadap du y. Nah, baru kemudian saya turunkan lagi terhadap x. Nah, seperti itu. Nah, sehingga ini diberi nama sebagai f diselesaikan dulu yang y. Berarti f y, terus kemudian baru f x. Seperti itu. Paham sampai sini? Itu ketika kita belajar diferensial. Kalau integral, ya seperti ini. Nah, ketika saya selesaikan terhadap y, maka x-nya dipertahankan untuk menjadi konstanta. Batasnya ini adalah batas untuk y dari c ke d. Nah, jadi sekarang kalau saya punya integrasi parsial, jika kita sekarang mengintegrasikan fungsi A, katakan tadi itu hasilnya adalah, ini misalnya adalah hasilnya A, ya seperti itu. Maka sekarang kita akan mengintegrasikan fungsi A tadi terhadap x dari x sama dengan A ke x sama dengan B. Maka kita dapatkan apa? Kita akan dapatkan seperti ini. Jadi yang ini namanya adalah terhadap y, ya integral terhadap y, terus kemudian baru saya selesaikan lagi terhadap dx, maka inilah yang dinamakan dengan iterative integral atau integral iterasi. Jadi sekarang kalau saya punya integral iterasi dengan kondisinya adalah c, d ini saya selesaikan dulu terhadap dy, maka di sini saya beri kurung, saya selesaikan. Sehingga hasilnya nanti saya integralkan lagi terhadap dx. Atau bisa juga begini, saya punya dengan batasnya ini ya, integral yang ini tadi, saya selesaikan dulu yang A sampai B sebagai dx dulu saya selesaikan. Nanti hasilnya berikutnya adalah saya selesaikan lagi dengan dy. Nah inilah yang dinamakan dengan iterative integral atau integral iterasi. Paham ya? Nah nilainya akan sama ketika kalian benar ketika dalam memberikan batas bawah dan batas atas pada masing-masing integralnya. Jangan terbalik. Kalau terbalik, kalian tidak mengubah batasnya ketika menjadi ini, seperti menjadi dy dx, ini kan ab cd. Kalau menjadi dx dy berarti cd ab. Ketika batasnya tidak terbalik, maka hasilnya tidak sama, berarti salah. Seperti itu. Itu integral iterasi untuk kondisi seperti ini. Ini rumus umumnya. Nah sekarang kita masuk contoh. Kalian saya suruh mengevaluasi integral iterasi berikut. A sama B itu adalah fungsinya sama, fungsi fxj-nya sama. Sedangkan yang ini adalah dy, berarti batasnya ini, kalau saya tuliskan yang A, R-nya itu berada di mana? Berada di 0,3 selang tertutupnya, kemudian cross-product dengan 1,2 untuk y. Seperti itu. Sehingga ketika kalian punya R-nya tahu, maka ketika kalian punya dy di sini, maka ambillah batas dy. Jadi 1 sampai 2. Selesaikan dulu. Baru nanti untuk batas dx yang 0,3 ini, ini diselesaikan kemudian. Sama ketika nanti kalian selesaikan terhadap dx, ini batasnya x dulu. Kalian selesaikan terhadap dy, batasnya y. Paham ya? Itu ya. Nanti hasilnya akan sama. Mari kita buktikan sama-sama. Ini sebenarnya sudah ada jawabannya, atau sekarang ini coba kita jawab dengan saya, Anda melihat ini. Seperti itu. Jadi caranya adalah ketika saya selesaikan nomor A, maka di sini integral 0 sampai 3, biarkan dulu. Karena saya akan melakukan integral iterasi untuk dy. Maka di sini saya punya apa? Karena saya integralkan terhadap dy, maka di sini x kuadratnya itu konstan. Jadi biarkan x kuadrat keluar dari integral, boleh tidak? Boleh. Karena dianggap konstan. Nah, sehingga dari integral tinggal integral y, dy. Apa integral y, dy? Yaitu setengah y kuadrat. Di sini masukkan dulu batas 1 sampai 2, baru nanti diintegralkan terhadap dx. Itu caranya. Jangan setelah hasil ini langsung di-dx-kan. Jangan. Nanti batasnya, uang batasnya beda. Oke? Nah, saya lanjutkan ya. Maka saya akan dapatkan apa? Disederhanakan dulu. 0 sampai 3, saya punya berapa? Saya punya x kuadrat per 2-nya tetap. Di sini sekarang saya punya batasnya adalah 1 sampai 2. Maka saya punya berapa? 2 kuadrat min 1 kuadrat. Seperti itu. Ini tetap di x. Nah, langkah selanjutnya apa? Di sini kita hitung. Ini adalah 4 dikurangi 1, berarti sama dengan 3. Sehingga saya punya apa? Punya integral 0 sampai 3. Hasilnya adalah 3 per 2 x kuadrat dx. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan nilai A tadi. Paham sampai di sini? Maka saya lanjutkan dengan menggunakan integral biasa seperti kalian pada kalkulus 1. Kalau sudah jadi satu variable. Jadi hasilnya berapa? 3 per 2 konstanta boleh keluar. Nah, sekarang x kuadrat diintegralkan apa? Seperti yang x pangkat 3 hasilnya dimasukkan 0 sampai 3. Sehingga hasilnya berapa? 3 dicoret, hasilnya setengah boleh keluar, maka yang dipangkatkan 3 adalah batas atasnya. 3 pangkat 3 dikurangi 0 pangkat 3. Jadi meskipun 0 ini sebenarnya tidak ada nilainya, maka tetap karena ini kita belajar sama-sama, maka tetap saya tulis. Sehingga ketika dia bukan 0, maka kalian tahu dapatnya dari mana. Sekarang saya lanjutkan nilainya ini adalah berapa? 27 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 27 per 2. Ini ketika kalian menggunakan integral iterasi untuk dy baru dx. Sekarang saya selesaikan yang B. Oke, paham ya? Sekarang saya selesaikan yang B. Saya punya integral 1 sampai 2. Ini tetap saya tulis 1 sampai 2. Nah, berikutnya adalah integral yang di dalam, yaitu integral 0 sampai 3 x kuadrat y, dx. Nah, ini jangan lupa, kalau saya integralkan terhadap dx, maka y-nya konstan. Jadi boleh keluar y-nya konstan. Nah, sehingga apa? Kalian tinggal menyelesaikan yang x kuadrat dx. Apa integralnya? yaitu sepertiga x pangkat tiga. Jadi ketika menyelesaikan integral lipat dua ini, sama saja dengan kalian menghitung integral lipat satu. Jangan lupa pada waktu kalkul satu. Buku-bukunya dibuka kembali. Nah, sehingga di sini integral dari x kuadrat dx adalah sepertiga x pangkat tiga. Jangan lupa masukkan batas bawah dan batas atas. Dan ini nanti masih dalam integral dy. Nah, dari sini apa hasilnya? Dari sini saya akan dapatkan 1 sampai 2. Biarkan dulu. Karena saya akan menyederhanakan dari fungsi yang di dalam ini. Y-nya konstan sama sepertiganya konstan saya keluarkan. Y per tiga. Seperti itu. Nah, sekarang x pangkat tiganya saya ganti. Jadi berapa? Batasnya 0 sampai 3. Maka dimasukkan 3 pangkat tiga dikurangi 0. Pangkat tiga ini masih dy. Nah, hasilnya adalah ini 27 dikurangi 0. Berapa? 27 dikurangi 0. Jadi hasilnya tetap 27. Nah, kalau saya tulis lagi. Ini adalah 1 sampai 2. Maka saya punya Y per tiga. Di sini nilainya 27 dy. Apa artinya? Tiga ini bisa disederhanakan lagi. 27 bagi tiga adalah 9. Berarti kalian menyelesaikan integral iterasi yang terakhir adalah 9 y dy. Nah, ini kembali ke integral lipat satu pada waktu kalkul satu. Berapa integralnya? 9 konstanta. Integral y dy adalah setengah y kuadrat. Masukkan 1 sampai 2. Oke. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya konstantannya boleh keluar 9 per 2. Terus kemudian masukkan batas atas-batas bawah. Nah, ini ingat ya. 21 berarti apa? 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Yang ini hasilnya adalah 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi, saya punya 9 per 2 kali 3 itu sama dengan 27 per 2. Oke. Jadi, kalau kalian betul menuliskan batasnya ketika diintegralkan terhadap dy dx maupun dx dy, hasilnya sama 27 per 2. Nah, ini untuk mengingatkan bahwa integral ini, kalian yang saya tuliskan ini tadi, integral dari rumus umum, kalau saya punya x pangkat n dx, integralnya apa? Integralnya adalah 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1. Kalau ada batas A sampai B, berarti masukkan batasnya A sampai B. Ini untuk mengingat-ingat waktu kalkulus 1 yang lalu. Oke. Paham ya? Jadi, di sini setelah saya jelaskan, maka sebenarnya hasilnya sama ini ya. Cuma ini tidak sedetil yang saya jelaskan di depan. Oke ya. Sekarang saya selesaikan yang B. Yang B. Nah, ini ternyata juga sudah saya selesaikan. Hasilnya juga 27 per 2. Jadi, kesimpulannya, dari contoh soal 1A dan 1B ini, maka dapat kita katakan bahwa urutan integrasi tidak masalah. selama kalian tetap batas-batasnya itu harus diperhatikan. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalian sudah paham untuk contoh soal yang pertama. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Ya. Nah, ini sebelumnya saya jelaskan dulu ada Teorema Fubuni. Ya. Ini adalah seorang matematisian Italia, ya. ahli matematika Italia yang bernama Guido Fubini. Saya tidak tahu namanya. Yang betul Fubini atau Fubuni, atau yang ini yang Fubuni atau Fubini. Tapi di sini ada Teorema yang mengatakan seperti ini. Dia lahir tahun 79 sampai dengan 1943. Jadi ini 21, ini 43, berarti sekitar umurnya 64 tahun. Ya. Seperti itu. Oke. Jadi sekarang jika F continue pada persegi panjang R, di mana X-nya itu antara A sampai B, dan Y-nya antara C sampai D, gitu ya. Maka di sini apa yang terjadi? Integral untuk R ini akan saya tulis apabila saya punya CD-nya untuk DY, AB-nya untuk DX, itu akan nilainya sama dengan apa? AB-nya untuk DX dan CD-nya untuk DY. Ya. Jadi secara lebih umum ini benar jika kita mengasumsikan bahwa F itu terbatas pada R ini saja. Ya. Jadi terbatas pada R ini saja. Untuk yang lain, ya lain lagi ya dalam hal ini. Terus kemudian F itu terputus-putus hanya pada sejumlah berhingga kurva smooth. Artinya tadi kita mau mengintegralkan secara interrasi. Nah sehingga kita katakan integral iterasinya adalah ada. Ya. Oke. Itu berdasarkan Teorema dari Fulgini. Ya. Sekarang saya berikan contoh dua. Ya. Contoh dua ini adalah sama. Nah. Kalian saya minta untuk mengevaluasi integral rangkap di mana R-nya di sini didefinisikan sebagai 0-2 untuk X, 1-2 untuk Y. Fungsinya adalah X dikurangi 3Y kuadrat D-A, D-A itu adalah mengandung D-X, D-Y. Seperti itu. Oke. Jadi sekarang penyelesaiannya dengan integral rangkap X dikurangi 3Y kuadrat dari D-A ini, maka ketika saya selesaikan dulu terhadap D-Y, ini adalah integral iterasi terhadap D-Y ini, apa yang terjadi? D-Y ini batasnya adalah Y sama dengan 1, ya, sampai Y sama dengan 2. Oke. Nah yang D-X berarti nanti saya selesaikan dengan batasnya X sama dengan 0, X sama dengan 2 seperti yang ada di sini. Oke. Jadi sekarang saya integrasikan dulu terhadap D-Y, maka apa yang terjadi? Seperti yang tadi, kalau saya integralkan terhadap D-Y, maka di sini X-nya konstan. Nah, karena X-nya konstan, maka integral X-D-Y, saya lupa mengingatkan ya, kalau tadi sudah X pangkat N, sekarang kalau saya punya integral D-X, itu berarti sama dengan X. integral D-Y sama dengan Y. Kalau saya masukkan integral, ada konstantannya, maka ini konstantannya B-nya keluar, sama dengan K-Y. Nah, kalau ini nanti masukkan AB, ini misalnya AB, ini juga AB, maka di sini batasnya tinggal nambahkan AB, AB, dan AB. Gitu ya. Paham sampai di sini? Oke. Jadi sekarang kalau saya punya X dikurangi 3Y kuadrat D-Y, maka X-nya konstan, sehingga ini kalau saya punya dua fungsi F-X, ditambah G-X. Ini D-X itu sama dengan integral masing-masing, seperti limit. Integral G-X-D-X. Oke. Menjadi masing-masing. Jadi kalau saya punya integral seperti ini, ini bisa masing-masing seperti ini. 0 sampai 2, terus saya selesaikan lagi, integral X-D-Y dikurangi integral 3 boleh keluar, Y kuadrat D-Y. Baru ini diselesaikan terhadap D-X ini, batasnya adalah 1 sampai 2, ini 1 sampai 2. Oke. Jadi ini rumus umumnya. Jadi jangan lupa ya, rumus-rumus umum, rumus-rumus dasar pada waktu integral lipat 1, itu harus dipahami lagi. Sama seperti ketika kalian belajar diferensial, dua variable berarti diferensial, satu variable harus juga dipahami. Tukar kurus 2. Oke. Nah, jadi sekarang ketika saya integralkan, apakah integralnya X-D-Y? Karena diintegralkan terhadap D-Y, maka X-nya konstan. Sehingga tinggal apa? Tinggal X-nya bisa keluar integral D-Y. Jadi integral D-Y apa? Integral D-Y seperti ini, yaitu Y. Jadi dikalikan dengan X, hasilnya X-Y. Paham ya? Nah, kalau yang ini sudah dalam bentuk Y, kuadrat D-Y, maka di sini saya punya berapa? Saya punya hasilnya adalah minus 3, ini konstantannya, integral Y pangkat 2, sama dengan apa? Sepertiga Y pangkat 3. Maka di sini 3-nya dicoret, sehingga hasilnya adalah minus Y pangkat 3 sama. Paham ya? Nah, sekarang batasnya masukkan. Batasnya apa? 1 sampai 2 semua. Jadi mulai dari Y sama dengan 1, sampai Y sama dengan 2, ini ingat masih integral dalam DX. Sehingga ketika saya selesaikan, apa yang terjadi? Ini masih 0 sampai 2, terus kemudian yang Y, ini kan batasnya Y, jadi jangan lupa, supaya kalian tidak keliru, ini adalah yang diganti itu X atau Y, maka ketika D-Y selesaikannya, munculkan Y sama dengan 2, Y sama dengan 1, supaya tahu. Nanti yang disubstitusi adalah Y. Paham ya? Nah, jadi sekarang kalau saya punya X-nya tetap karena konstanta, Y-nya diganti berapa? 2 dikurangi 1. Sedangkan yang Y pangkat 3, diganti berapa? Diganti 2 pangkat 3, dikurangi 1 pangkat 3. Ini dalam X. Nah, ini dalam DX. Paham ya? Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah sama dengan 0 sampai 2, ini 2 dikurangi 1, X berarti X. Terus kemudian ini 8 dikurangi 1, 7, jadi min 7 DX. Nah, inilah integral yang tunggalnya. Oke. Berapa integralnya? Yaitu setengah X kuadrat, integral X DX, terus dikurangi 7 DX, integralnya 7 X. Jangan lupa dimasukkan 0 sampai 2. Maka hasilnya berapa? Setengah 2 kuadrat dikurangi 0 kuadrat. Ini sengaja saya tulis buat belajar ya, karena batas bawahnya juga dihitung. Ya, fungsinya X kuadrat, dia juga X kuadrat di 0 kuadrat. Yang berikutnya, 7 apa? 7 dikurang, dikalikan 2 dikurangi 0. Jadi hasilnya, 4 dikalikan 2 itu 2, terus min 7 kalikan 2, min 14. Jadi, 2 dikurangi min 14 adalah min 12. Nah, ini hasilnya. Oke, paham sampai di sini? Nah, ini ketika kalian mengerjakan DY DX. Sekarang bagaimana kalau kita selesaikan dalam DX DX? Ini juga sudah diberikan, cuma ini langsung gitu ya. Nah, coba saya jelaskan secara detail satu persatu. Oke. Ya, sekarang karena terhadap DX, maka sekarang batasnya adalah berubah menjadi 0 sampai 2. Ya, milik DX. Nah, ini ketika diselesaikan, sama ketika saya integral terhadap DX, maka Y-nya konstan. Ya, ini yang diingat-ingat. Kalau Y konstan, maka dianggap sebagai konstan tak biasa, seperti pada integral lipat 1 yang dulu. Maka kalau ketemu integralnya X terhadap DX, seperti rumus dasar umum integral lipat 1 juga. Jadi saya selesaikan, maka hasilnya berapa? Integral 1 sampai 2, biarkan saja, saya mau menyelesaikan integrasi integral untuk DX. Hasilnya berapa? X, DX, apa integralnya? Setengah X kuadrat. Terus kemudian, min 3Y kuadrat tidak ada X-nya, diintegralkan terhadap DX, maka Y-nya konstan. Jadi, minus 3Y kuadrat, jangan lupa, integral DX itu adalah X. Batasnya dimasukkan dulu, sebelum kalian integralnya terhadap DY. Maka dari sini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, kalian selesaikan dulu yang di dalam integral, baru nanti diintegralkan. Masukkan kayak tadi, setengah, di sini 2 kuadrat, min 0 kuadrat, ini batasnya atas sama bawah, langsung persuku, terus kemudian dikurangi, 3Y kuadrat ini konstanta, yang variabelnya adalah diganti 2, dikurangi 0. Ini masih DY. Sehingga saya dapatkan apa? Integral 1 sampai 2, di sini adalah setengah, ininya 4, dikurangi 0, 4, 4 per 2, 2. Yang ini 3Y kuadrat kali 2, min 6Y kuadrat DY. Jadi, yang ini sama dengan ini, terus yang ini sama dengan ini. Oke, nah ini sudah dapatkan integral iterasi untuk DY. Apa hasilnya? Integral 2 DY berarti jawabannya 2Y. Dikurangi 6 konstanta, integral Y kuadrat DY, sepertiga Y pangkat 3. Masukkan batas 1 sampai 2. Maka hasilnya berapa? Hasilnya kayak tadi, Y-nya diganti, 2 dikurangi 1, terus ini dicoret, ini tinggal 2, maka dikurangi 2 kali, 2 pangkat 3, dikurangi 1 pangkat 3. Nah, ini tadi, jangan lupa, ini kan berubah 1, jadi berpengaruh. Kalau 0 tadi tidak berpengaruh. Hasilnya 2 dikurangi 1, 1 kali 2, 2. Ini hasilnya adalah 8, dikurangi 1, 7, 7 dikalikan min 2, hasilnya min 14, sama dengan min 12. Ini sama. Oke ya? Nah, ini contoh yang kedua. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang sudah saya jelaskan ini. Karena kita akan masuk ke contoh berikutnya. Nah, ini contoh 3. Contoh 3 sekarang mengandung, fungsi FXY-nya adalah fungsi yang berbentuk trigonometri, yang kalian paling tidak suka biasanya. Nah, ini sekarang kalau integral ini, hitung integral R, Y sin XY DA, DA-nya ini mengandung DXDY, nah, terus kemudian R-nya dibatasi oleh 1,2, ini untuk X, nah, sedangkan 0 sampai V ini untuk Y. Jadi sekarang kalian perhatikan, kalian ketika nanti menyelesaikan soal integral rangka 2 ini, kalian tidak harus mengerjakan integral DXDY maupun integral DYDX. Kalian pilih mana yang paling mudah. Ya, karena tadi kan sudah tahu kan, kalian sudah punya integral rangka 2, ketika saya batasnya, saya balik, dan DYDX-nya juga. Saya balik, hasilnya sama. Jadi ketika kalimatnya adalah hitung, sebenarnya kalian cukup mencari satu saja jawabannya. Karena hasilnya sama. Ya, kalau benar ngitungnya. Kalau hitungnya salah, ya ikut tetap salah. Ya, seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi kalian tidak harus menyelesaikan dua-duanya. Kenapa? Karena kadang, kalau saya selesaikan terhadap DX dulu lebih mudah, dibandingkan saya selesaikan ketika saya mengerjakan terhadap DY dulu. Seperti itu. Oke? Ya. Nah, jadi sekarang kenapa saya jelaskan seperti ini? Karena soal di contoh tiga ini, juga seperti itu. Kita selesaikan terhadap DX, DY, itu lebih mudah ketimbang diselesaikan dalam DY, DX. Oke? Kita buktikan ya. Jadi sekarang saya punya cara satu dan cara dua. Cara satu itu saya selesaikan dulu terhadap DX, DY. Berarti yang apa ini? Integral yang dalam, batasnya adalah X, yaitu 1 sampai 2. Sedangkan yang DY, maka batasnya adalah 0 sampai P. Sesuai dengan batas R-nya. Paham? Sampai di sini. Oke? Nah, sekarang saya selesaikan dulu terhadap DX. Apa yang hasil dari integral terhadap DX? Kalau saya punya fungsi Y, sin, X, Y, maka harus ingat. Apa ini? Kalau saya integralkan terhadap DX, Y-nya konstan. Seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, ingat lagi integral lipat satu dari fungsi trigonometri. Jadi kalau ini, apa namanya, integralnya DX itu adalah Y-nya konstan, maka ini dianggap konstan Y-nya yang ini. Sehingga, sama saja ketika kalian punya integral lipat satu, kalau saya punya sinus NX DX, nah, apa integralnya? Integralnya adalah, jangan lupa, yaitu integral sinus itu main cos NX. Nah, jangan lupa karena NX-nya adalah berkelipatan N, maka di sini per N. Seperti itu. Jadi kalau nanti saya punya integral cosinus NX DX, integral cosinus itu adalah tetap plus sin NX. Jangan lupa dibagi N. Itu ketika integral lipat satu. Ini ingat-ingat. Jadi, kalau kalian memperhatikan video saya, memperhatikan apa yang saya ajarkan, mudah-mudahan kalian akan ingat kembali. Kalian akan memahami integral rangkap dua, maupun nanti kalau kita belajar integral rangkap tiga. Atau rangkap-rangkap sampai berangkap-rangkap. Seperti itu. Jadi sekarang kita kembali ke soal yang ini, cara satu. Maka saya selesaikan apa? Karena saya integralkan terhadap DX, maka Y-nya ini konstan. Jadi Y-nya tetap keluar. Jadi saya tulis saja di sini. Nah, saya sama dengan di sini. Nul sampai P tetap. Ini karena integral iterasinya. Integral dari Y DXY-nya konstan, tinggal integral sin XY. Karena Y-nya konstan, sama kasusnya dengan N di sini. Menjadi seper-N. Jadi menjadi seper-Y di sini posisinya. Terus integral sin apa? Integral sin adalah min cos. Min cos XY. Nah, ininya sudah saya bagi Y. Kayak ini persis. Maka di sini masukkan dulu batasnya 1 sampai 2 baru nanti diintegralkan terhadap DY. Sehingga ini saya coret hasilnya adalah tinggal min cos XY 1 sampai 2. Sama seperti ini. Nah, berikutnya lagi. Saya punya apa sekarang? Diintegralkan. Sebelum diintegralkan terhadap DY, masukkan dulu batasnya. Nah, ini selalu jangan lupa. Ini betul diberi X sama dengan 2, X sama dengan 1, supaya tidak tertukar ketika kalian masukkan, disubitusikan ke dalam fungsinya. Nah, ini seharusnya ini ada X sama dengan, X sama dengan. Sehingga apa? Yang diganti X-nya. Sehingga sebelum diintegralkan, ini masih 0 sampai P. Berikutnya adalah apa? Minus cos, X-nya diganti 2, jadi cos 2Y. Terus kemudian apa? Dikurangi dengan minus cos, X-nya diganti 1, jadi 1Y. Nah, ini DY. Maka sekarang selesaikanlah integral 0P dari apa? Min cos 2Y, min kalikan min, jadi plus cos Y. Ini DY. Nah, sama seperti ini. Oke. Nah, berikutnya apa? Berikutnya ini seperti integral lipat 1 biasa, tapi dalam variabel Y. apa integralnya cos 2Y? Ingat ya, integral cos ini adalah minusnya, ini tetap saya keluarkan minusnya, cos 2Y sama dengan ini. Konstantannya N di sini, jadinya seperti N. Kalau ini konstantannya 2, berarti apa hasilnya? integral cos adalah sin 2Y per 2, terus ditambah dengan cos sin Y, integral cos sin Y apa? Sin sin Y. Ya, gitu. Oke. Masukkan ke rumus 0, 0 sampai P. Nah, ini tidak perlu, tidak perlu lagi ini adalah X apa ini adalah Y. Karena apa? Karena di sini semua masih dalam satu variabel, sudah dalam satu variabel Y. Kalau ini tadi kan masih ada X, Y, nanti takutnya ketukar. Oke. Ya. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya adalah, saya tulis di sini ya, minus setengah sin 2Y, Y-nya dikanti P sama dengan 2P. Ditambah dengan, saya punya, kalian boleh satu-satu, kalau trigonometri mending satu-satu. Takutnya kalian punya sin 2P dikurangi 0, itu salah. Harusnya sin 0. Terus kemudian apa? Ditambah sin P. Nah, ini untuk batas atas. Terus kemudian dikurangi untuk batas bawahnya, minus setengah sin 2 kali 0, ditambah sin 0. Ya, seperti itu. Oke. Hasilnya apa? Kebetulan sin 2P itu 0, sin P juga 0, terus kemudian sin 0 itu 0, ini juga 0. Jadi hasilnya adalah 0 tambah 0, dikurangi 0 tambah 0, ya 0. Oke. Ini jawabannya. Jelas ya? Ini ketika saya menyelesaikan integral terhadap DXDY dari fungsi Y sin XY lebih mudah. Ya, seperti itu. Karena apa? Di sini Y, meskipun ada Y dikalikan fungsi sinus ini, tapi Y ini adalah apa? Merupakan konstanta. Nah, beda kalau kalian menyelesaikan dengan DY. Ini cara kedua. Menyelesaikan terhadap DY, maka di sini Y-nya sebagai fungsi, sinusnya XY-nya ini juga fungsi. Jadi fungsi kali fungsi, karena fungsinya tidak saling berhubungan, maka gunakan integral parsial. Kembali lagi harus ingat, integral parsial pada kalkulus 1. Jadi memang namanya judul-judulnya berseri, kalkulus 1, kalkulus 2, nanti kalkulus 3, kalkulus 4. Berseri semua, ilmu-ilmu dasarnya harus tetap ikut. Nah, kalau kalian masih ingat kembali tentang integral lipat 1, coba kalian nanti lihat video saya di YouTube, supaya saya banyak jam tayangnya, supaya juga banyak yang nonton. Supaya bisa dimonetisasi dengan dolar, dengan cepat. Ini hanya sebagai penggembira saja ini, sebagai sambilan saja. Tapi ya intinya, karena sudah termonetisasi, jadinya akhirnya gembira dosennya. Jadi menyenangkan dosennya dengan cara itu tadi ya, menonton sampai habis, kemudian kalian like, subscribe, komen. Seperti itu. Terima kasih. Saya lanjut ya. Intermesio. Jadi sekarang kalau saya selesaikan terhadap DY, apa yang terjadi? ini dianggap sebagai fungsi U, karena pakai integral parsial, ini sebagai U, maka sisanya sebagai DV. Bukan U, bukan V. Tapi ini sin X, Y, D, Y sebagai DV. Maka ketika kalian dapatkan U, ini adalah sebagai substitusi. U sama dengan Y, maka DU-nya sama dengan DY. Sedangkan DV sama dengan sin X, Y, D, Y, maka kalau mencari V, itu adalah yang ini diferensial, yang ini integral. Jadi dari U ke DU diferensial, dari DV ke V itu integral. Maka V itu adalah integral DV atau integral sin X, Y, D, Y, maka integralnya apa? Karena diintegralkan terhadap DY, maka sama dengan tadi, X-nya konstan. Karena X-nya konstan, maka di sini sama seperti kalian ketemu tadi, sin NX. Apa integralnya sin? Integralnya sin adalah main cos. Main cos NX. Main cos XY, karena X-nya konstan. Dibagi dengan N, dibagi dengan X. Seperti itu. Jadi hasilnya adalah seperti yang ada di sini. Paham ya? Jadi sekarang kalian punya U, punya V, punya V-nya ini, dan punya DU. Sama DV. Oke. Nah, jadi kemudian selesaikan integral parsialnya. Masih ingatkah rumus integral parsial? Nah, rumus integral parsial adalah apa? Yaitu integral apa ini? U, DV. Integral U, DV itu sama dengan U kali V dikurangi integral V, D, U. Ini maaf, bercoret. Jadi sama dengan V, D, U. Nah, karena sama dengan ini integralnya, di dalamnya ada integral lagi. Itu ini sebenarnya biasanya, kalau sudah sampai sini sudah sederhana. Kalau tidak sederhana, diintegralkan lagi sampai berulang. Ya, seperti itu. Oke. Sekarang saya selesaikan dulu yang di dalam integral, integral iterasi ini tadi ya. Y sin X, Y, D, Y. Jadi saya baru selesaikan yang D, Y. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah rumusnya U kali V. U-nya Y, V-nya adalah main cos, main cos X, Y per X. Jadi main Y, ini dari U ya, per cos X, Y, X. Paham ya? Di sini jangan lupa ada, karena apa? Diintegralkan terhadap DY, maka batasnya tulis. Y sama dengan 0, sampai Y sama dengan V. Oke? Sama dengan V. Nah, terus sedangkan yang V, D, U. V, D, U apa? Integral dari, nah, V, D, U. Nah, V-nya ini, D, U-nya, D, Y. Maka sama dengan apa? Main cos X, Y, X. Jadi ini sama saja dengan main seper X ini, saya keluarkan minus. Jadi kalau saya tuliskan kembali ya, yang V, D, E, yang ini. Saya tuliskan yang ini, maka hasilnya apa? Hasilnya adalah V-nya, V-nya adalah main cos, sinis, kecoret kembali, ya. Jadi hasilnya adalah main cos X, Y, ya, per X, gitu ya. Nah, terus kemudian D, U-nya apa? D, U-nya D, Y. Oke? Nah, di sini ketemu apa? Minus. Jadi ini minus, ya. Minus kali minus, jadi plus ini. Seper X di bawah saya keluarkan, karena terhadap DY, maka seper X-nya jadi konstanta. Jadi menjadi plus seper X, integral sisanya adalah apa? Integral sisanya adalah cos X, Y, D, Y, Y, D, Y. Ini batasnya DY adalah 0 sampai P. Oke? Nah, jadi sekarang saya sudah tahu integral cos X, Y, D, Y. Nah, ini apa? Sama dengan integralnya. Jangan lupa, kayak tadi, ya. Karena diturunkan hadap Y, maka X-nya konstant. Nah, X-nya konstant adalah menjadi, saya tulis saja di sini, ya. Khusus yang ini, seper X, ya. Integral cos X, Y adalah sinus X, Y. Konstantannya mana? Konstantannya X adalah X, ya. Masukkan 0 sampai P. Sehingga seper X kali seper X, hasilnya adalah seper X kuadrat. Sines X, Y, masukkan 0, ya. Karena mengandung X, Y, maka di sini masukkan Y sampai dengan 0, sampai dengan Y sampai dengan P, ada Y-nya, ya. Sedangkan yang ini, karena sudah bukan integral, ya, tinggal dimasukkan. Y-nya diganti P. Jadi, P cos P X, ya, dibagi X, X-nya konstanta. Terus kemudian yang 0. 0 kali cos 0, ya. Ini tetap 0, jadi enggak usah ditulis ini. Oke? Hasilnya sudah seperti ini. Nah, karena ini sudah tidak ada integralnya, tinggal dimasukkan kayak tadi. Seper X kuadrat, ini ingat Y-nya yang diganti P. Jadi, sin X P atau sin P X dikurangi sin 0. Nah, sin 0-nya adalah 0, enggak usah ditulis. Jadi, tinggal seper X kuadrat sin P X untuk ruas kanan, sedangkan yang ruas kiri, min P cos P X per X, ya. Ini baru integral iterasi untuk apa? Iterasi terhadap DY. Oke, gitu hasilnya. Padahal sekarang kita menyelesaikan yang ini. Berarti sekarang apa yang terjadi? Nanti hasil ini integralkan terhadap apa? 1 sampai 2, ini min P cos P X dibagi X ditambah sin P X dibagi X kuadrat yang ini terhadap apa? Terhadap DX. Ini yang harus saya selesaikan. Jadi, sekarang hati-hati ya nanti ya. Kalian nanti menyelesaikannya, enggak usah kedua-duanya, DX dan DY atau DY dan DX, ya. Tapi kalian mana yang mudah untuk diselesaikan. Oke? Nah, ini belum selesai ya. Baru integral iterasi yang pertama. Sekarang saya lanjutkan yang di bawah itu, ya. Ada di halaman sini juga sebenarnya sudah dijawabkan, ya. Jadi, sekarang yang ini tadi, ya. Yang ini tadi, sekarang saya selesaikan yang ini. Ya, saya selesaikan yang ini. Oke? Nah, min P cos P X, ya. Nah, ini saya selesaikan. Saya tulis min P cos P X per X. Maaf ya. Saya lanjutkan lagi. Oke, ya. Saya share lagi yang tadi. Sudah sampai di mana tadi, ya. Oke, ya. Jadi, sekarang saya selesaikan dulu yang min P cos P X per X DX. Hasilnya sama dengan apa? Hasilnya adalah ini mengandung DX. Ada fungsi cos P X di sini. P-nya kalau santai, ya. Terus ada seper X di sini. Jadi, apa artinya? Artinya bahwa kalian mengandung apa? Integral parsial berulang lagi. Jadinya apa? Misalkan U, ini ya contohnya. U sama dengan minus seper X. Ya, jadi ini. Sedangkan DV sisanya, apa DV sisanya itu? Ya, itu sama dengan apa? DV-nya. Sama dengan sisa P cos P X DX. Jadi, P cos P X DX. Nah, karena integral parsial, maka kalian cari DU. Masih ingat integralnya DU, yaitu X ini sama saja dengan apa? Kalau saya punya U sama dengan min seper X itu sama dengan min X pangkat min 1. Jadi, DU-nya sama dengan min turun jadi plus X pangkat min 2. DX atau sama dengan seper X kuadrat DX. Jadi, hasilnya seper X kuadrat DX. Hasilnya berapa? Seper X kuadrat DX. V-nya apa? Kayak tadi, integral dari DV. Jadi, integral DV-nya apa? Integral P cos P X DX. Jadi, sama dengan berapa? Sama dengan integral cos tadi. Sama dengan apa? P-nya keluar. Konstantannya P. Jadi, sama dengan integral sin P X. Konstantannya adalah P. Jadi, hasilnya berapa? Ini V-nya. Maka, rumusnya apa tadi? Integral U DV sama dengan UV min integral V DU. Berarti saya punya U kalikan V. Jadi, min seper X kalikan dengan ini dicoret sin P X. Jadi, ini. Min seper X kalikan sin P X. Min integral V DU. V-nya ini, DU-nya adalah ini. Jadi, saya punya sin P X. Sin P X dikalikan seper X kuadrat DX. Ini masukkan ke rumus ini. Paham sampai di sini? Jadi, integral parsial berulang. Oleh karena itu, saya kembalikan lagi ke rumus yang ini tadi. Min P cos P X per X plus sin P X per X kuadrat DX. Saya masukkan. Ini. Nah, ini sama dengan saya dapatkan ini. Lihat ya. Jadi, ini minus saya masukkan menjadi ke kiri. Jadi, plus. Saya gabung integral A sama integral B. Jadi, saya punya apa? Integral A dengan min integral A juga. Maka, ketika saya gabung, saya akan punya apa? Integral B ya. Fungsinya lain ini ya. Maka, saya punya integral A ditambah integral B. Gitu. Karena sama-sama DX ya. Saya keluarkan aja menjadi min P cos P X ditambah sin P X per X kuadrat DX. Hasilnya apa? Hasilnya adalah ini. Gitu. Oke. Ini coret lagi. Hasilnya adalah ini. Min sin P X. Maka, kalian tidak perlu lagi mencari. Sudah ketemu. Sudah ketemu hasilnya min sin P X. Jadi, integral ini tadi hasilnya apa? Hasilnya adalah ini. Batasnya dimasukkan 1 sampai 2. Karena sudah hanya satu variable. Tidak usah diganti dengan X sama dengan sekian. X sama dengan sekian. X-nya diganti, maka jadi berapa? Sin 2P per 2 ditambah dengan sin P per 1. Tidak usah ditulis satunya. Hasilnya berapa ini? 2 dicoret. Berarti saya punya min sin P ditambah sin P. Nol. Baru dengan panjang kali lebar, kalian dapatkan nilai yang sama seperti yang ini tadi. Jadi, kesimpulannya apa? Harus hati-hati. Kapan kalian menyelesaikan ini cukup dari satu arah saja, DX, DY atau DY, DX. Tidak usah dua-duanya. Mana yang menyebabkan mudah? Itu yang diambil. Dengan cara petaunya, sering latihan. Seperti itu. Tinggal sedikit lagi. Kita masukkan contoh 4. Saya berikan contoh 4. Tentukan volume padatan S yang dibatasi oleh parabola ellipse. Ini bentuknya salah tulis ini. Harusnya adalah X kuadrat ditambah 2Y kuadrat ditambah Z sama dengan 16. Nanti kalau saya ujian, saya biasanya ujiannya itu adalah langsung ketemu ABC. Nah, ini nanti saya buatkan gambarkan grafiknya. Ini kan sepada bab pertama. Seperti itu. Ini boleh diganti dengan apa? Z sama dengan 16, dikurangi X kuadrat, dikurangi 2Y kuadrat. Nah, sehingga ini fungsi FX, Y-nya. Nah, sekarang dibatasi oleh bidang X sama dengan 2, sama Y sama dengan 2. Tiga bidang koordinat. Nah, ini artinya bahwa ada di bidang tiga dimensi, yaitu X, Y, Z. Jadi, sekarang kita akan mencari integral di bawah permukaan ini, sama R-nya di atas kotak R ada batasnya 0 sampai 2, sampai 0 sampai 2. Karena di sini. Ini bidang ya. Oke. Di bidang X, maka di sini Z-nya 0. Jadi, sebenarnya di sini kalian punya ini adalah bidang R-nya. Seperti tadi, ini bidang R-nya. Ya, oke. Oke, nah sekarang ini X-nya ya tadi ya, 0 sampai 2. Kalau Y-nya adalah ini 0 sampai 2 juga. Oke, sekarang bagaimana integralnya? Ya. Nah, ini integralnya. Jadi, V sama dengan 16 min X kuadrat, dikurangi 2Y kuadrat. Ini adalah X, Y. Ini adalah F, X, Y, atau tadi diambil dari parabola di Z ini tadi. Oke, dari soal. Nah, ini harus hati-hati ketika kalian disuruh menghitung, tidak perlu pakai DYDX atau DYDX. Dilihat, ya. Karena ini adalah mudah, gitu ya. Sebenarnya mau pakai DYDX, DYDX, boleh bebas. Yang jelas batasnya adalah sama. Karena X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2 pada bidang XI. Ya, maka yang terjadi adalah ketika diselesaikan dulu dalam DYDX, yang terjadi 16 DYDX, integralnya adalah 16X, integral X kuadrat, integralnya adalah 1 per 3X tangga 3, integral 2Y kuadrat jadi konstanta, maka integral 2Y kuadrat DX adalah 2Y kuadrat X. Masukkan batasnya X. Nah, jangan lupa diberi X. Supaya apa? Supaya yang diganti hanya X, karena ini ada Y-nya. Ya, 16 kali 2 dikurangi 0, jadi 0-nya bisa diapekan di sini, saya punya 16, saya tulis di sini ya. Ini 0 sampai 2 masih ada, 16 dikalikan 2 dikurangi 0, dikurangi 1 per 3, ini 2 pangkat 3 dikurangi 0, pangkat 3, dikurangi 2Y kuadrat, 2 dikurangi 0. Ya, nah ini ditutup DY. Oke, nah dari sini saya punya berapa? 16 kali 2 itu 32, 8 dikalikan min 1 per 3, itu min 8 per 3. Bulat dan pecahan bisa dihitung kalau penyebutnya sama. Sama-sama 3, berarti 32 kali 3, 96 dikurangi 8, berarti hasilnya berapa? Hasilnya 8 per 3. Jadi jawabannya ini 8, 8 per 3. Oke, nah sedangkan yang ini hasilnya apa? 2 dikurangi 0, 2 dikalikan min 2, 4 kuadrat, jadi min 4Y kuadrat. Paham ya? Nah tinggal diselesaikan. 8, 8 per 3 DY, integralnya 8, 8 per 3Y, min 4Y kuadrat, min 4-nya ini adalah keluar integral Y kuadrat, 1 per 3Y pangkat 3. Jadi hasilnya min 4 per 3Y pangkat 3. Masukkan 2 sampai 0, 0 sampai 2. Maka hasilnya berapa? 8, 8 per 3, 2 dikurangi 0, dikurangi 4 per 3, 2 pangkat 3, dikurangi 0 pangkat 3. Jadi sekarang berapa? 8, 8 kali 2, 100. 80, ditambah 16, 196. Dibagi 3, dikurangi 8, dikalikan 4, 32 per 3. Kebetulan sama-sama 3, hasilnya berapa? 196, dikurangi 32, 164. 164 dibagi 3. 164 dibagi 3, 164 dibagi 3. Kalian sebenarnya bisa pakai kalkulator ini. Maka hasilnya adalah ini 5, ini hasilnya 15. Sebentar, ini saya salah ngitung. Jangan-jangan. 8, 8 dikalikan 2, ini 6, simpen 1, 196. Betul. Sekarang 4 per 3 kali 8, 32 per 3. 3 per 2, per 3. Betul. Jadi sekarang 196, dikurangi 32, sama dengan 4, 6, 164. Betul. 164, terus dibagi 3. Sama dengan berapa? Ini sama dengan 5. Berapa? 5 ya. Ini 5, jadinya 15. Ini 14. Ini 14. Sisanya. Ini masukkan 2 sampai 0. Ada yang ini ya. Sebentar. 8, 8 kali 2. Kita masukkan 2. Yaitu 6, 16, 1. Oh, saya salah ya. Benar ya. 16 ditambah 1, 17 ini. Ya, pantesan. Ini 17 ya. Nanti kalian hitung hati-hati ya. Ini ya. Kebiasaan pakai kalkulator jadi menghitung kayak gini. Jadinya salah ya. 1, 76, berarti ini 4. 7 dikurangi 3 adalah 4. 1, 4, 4 berarti apa? 14 dibagi 3, ininya 4. Terus kemudian ininya 4 dari 3, 12. Sisanya adalah 24. 24 dibagi 3, 8. Jadi jawabannya adalah 48. 48. Oke. Ya. Oke, sampai di sini. Paham ya. Jadi ini 176, bukan 196. Ya. Jadi hasilnya adalah 144. Ya, 144. Oke. Saya ganti saja. Karena ini tadi buat belajar. Jadi ini harusnya yaitu 176. dikurangi 32 jadi 144. Oke. Ini saya hapus. Oke. Ini saya hapus. Karena ini sebenarnya perhitungan pakai kalkulator atau kalian ngerti sendiri. ya. Jadi jawabannya sama dengan 48. Oke. Paham ya? Sampai di sini ya. Nah. Jadi kesimpulannya untuk iterated integral, pertimbangkan kasus khusus di mana fxy-nya dapat difaktorkan sebagai hasil kali dari fungsi x saja dan fungsi dari y saja untuk memudahkan. Kemudian integral rangkap dari f dapat ditulis dalam bentuk yang sangat sederhana. Jadi kalian buat seperti ini. Supaya apa? Supaya menjadi integral masing-masing. Kalau a, b, c, d. Maka apabila saya punya integral rangkap 2r dari fxy-da, ini kalau mengandung fxy mengandung fungsi gx sendiri, hy sendiri, ini sama ini akan memudahkan kalian jadi mau dy, dx, dx, dy tidak masalah. Ya. Tapi ingat ini tetap batasnya x, ini batasnya y. Ya. Seperti itu. Oke. Maka ketika kalian mengerjakan integral interasi ini, selesaikan dulu yang ini, jadi ini. Oke. Baru diintegralkan terhadap dy. Ini kurang garis. Paham sampai di sini? Nah. Kalau paham, ya. Sekarang dalam integral dalam, yang bagian dalam, yang dalam itu maksudnya yang ini, ya. Y adalah konstanta. Kenapa? Karena diturunkan terhadap dx. Jadi ini konstanta, maka boleh keluar. Sehingga sisanya apa? Tinggal integral a sampai b dari gx dx. Maka di sini kalian nanti hasilnya tinggal seperti konstanta biasa, ya, hy-nya. Ini diselesaikan, ya. Sehingga ketika kalian ketemu soal seperti ini, ini diselesaikan menjadi integral dx dx, yang hy-dy ini menjadi integral sendiri. Ya. Nah, karena itu, karena ini nilainya konstant, ya. Terhadap dx, kalau di integral terhadap dy kan jadi konstant. Jadi boleh keluar dari sini, dari integral. Ya, paham ya? Itulah gunanya kita belajar integral, iterasi, atau iterated integral. Ya. Nah, oleh karena itu dalam kasus ini, integral ganda dari F dapat dituliskan sebagai hasil kali dari dua integral tunggal. Ya. Jadi ini dikalikan ini, gitu. Di mana R-nya ditentukan batas integrasinya, ya. Gitu. Oke, paham sampai di sini? Ya. Contoh yang terakhir dari materi, apa namanya, integral integrasi. Misalnya R itu adalah 0 sampai pi per 2, Y-nya adalah juga sampai 0 pi per 2. Maka ketika kalian ketemu soal seperti ini, ini dA adalah dx, dy, kalian boleh menyelesaikan dalam bentuk ini, ya. Sin x dx sama cos y dy. Karena apa rumpungnya tadi? Fx, y sama dengan perkalian fungsi marginal gx sama fungsi marginal hy. Ya. Jadi ini gx-nya, ini hy-nya. Maka disederhanakan seperti biasa, integral sin x itu integranya adalah min cos x. Integral cos y itu integranya sin y. Masukkan batasnya 0 sampai pi per 2, ya. Dimasukkan ke sini, minus cos x. Supaya saya buktikan bahwa hasilnya satu, ya. Ini mesti kecoret. Ini adalah minus cosinus pi per 2, dikurangi, ya. Dikurangi, jangan lupa ini kalau minusnya kalian taruh di luar. Ya, ini taruh di luar. Berarti ini tetap cos. Jadi, cos pi per 2 dikurangi cos 0, ya. Dikali dengan sin pi per 2, dikurangi sin 0. Ya, bukan sin pi per 2 min 0, bukan ya. Tapi masing-masing fungsi. Jadi hasilnya berapa? Minus dari cos pi per 2. Ini cos pi per 2, ini kan pi, ya. Pi per 2 di sini, pi per 2, ya. Nah, ini jadinya apa? 0, sedangkan cos 0. Cos 0 ini adalah 1, jadi minus 1. Ya, dikali dengan, ini kali, sin pi per 2, ini gini, ya. Pi per 2 di sini, oke. Sin per 2 berarti ini 1, ya. Jadi, 1 dikurangi sin 0, sin 0-nya adalah 0. Jadi hasilnya, min kali min 1, 1, 1 dikurangi 0, 1. Jawabannya 1, oke. Terbukti ini. Jadi, fungsi fxy sama dengan sin x cos y itu positif pada R, ya. Jadi, integral mewakili volume padatan yang terletak di atas R, dan di bawah grafik F yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, ini gambar dari fungsi yang sin x cos y tadi, oke. Sampai di sini, paham ya? Mudah-mudahan paham, karena dengan berakhirnya contoh 5, berarti berakhir pula integral integrasi, ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau sudah paham, nanti masih saya lanjutkan ke materi aplikasi integral untuk rangkap 2. Ini karena kalian adalah seorang mahasiswa teknik, ya. Maka kalian akan saya ajarkan untuk aplikasi-aplikasi ke teknik, ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri, ya.